. Warga Padukuhan Manggung, Kalurahan Bukir Sari, Kapanewon Imogiri tak sengaja temukan puluhan peluru aktif pada Jumat, 16 Juni 2023. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, petugas melakukan penelusuran dan kembali menemukan ratusan butir peluru di kebun milik warga tersebut. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Inengah Jeffrey Pranawidnyana menjelaskan, semula dua saksi yakni Hasim 64 tahun dan Ngatijo 60 tahun bekerja memecah batu di lahan pekarangan milik JAPAR, warga Padukuhan Manggung pada hari Jumat kemarin. Sekitar pukul 16 kedua saksi tak sengaja menemukan selongsong peluru yang berada di bawah pecahan batu yang tertimbun tanah, ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Juni 2023. Atas temuan tersebut, warga pun melaporkan kejajaran Polsek Imogiri. Dan dari hasil pemeriksaan awal petugas di lokasi, ditemukan peluru sebanyak 30 butir. Tak berhenti di situ saja, setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menemukan ratusan peluru serupa di pekarangan milik JAPAR pada hari Sabtunya. Kapolsek Imogiri Kompol Sugihartono menerangkan, setelah ditemukan 30 peluru di hari pertama, pihaknya pun berkoordinasi dengan tim Jibom Polda DY untuk melakukan penyisiran ulang di hari berikutnya. Baru hari ini dilakukan pencarian ulang. Hasilnya ada sekitar 700 butir peluru yang kami perkirakan masih aktif, terangnya. Pencarian tersebut dilakukan dengan cara menggali tanah yang lebih dalam di tempat puluhan peluru pertama ditemukan. Saat proses penggalian, peluru-peluru tersebut masih mengeluarkan percikan api saat terkena hantaman benda keras. Melihat kondisi fisik peluru tersebut, diperkirakan merupakan bekas peninggalan perang di masa lalu. Kemungkinan bekas peninggalan perang, tetapi tidak tahu tahun berapa, imbuhnya. Ia melanjutkan, setelah tim Jibom Polda DY melakukan pemeriksaan, diketahui ratusan peluru tersebut berukuran sekitar 9,9 mm yang biasa digunakan untuk senjata mesin berat. Oleh petugas, ratusan peluru tersebut kemudian dimusnahkan agar tidak membahayakan. Adapun aparat masih memasang garis polisi di lokasi penemuan hingga dipastikan semuanya sudah aman. Kami masih menunggu keputusan dari Polda DY, kalau sudah dipastikan aman, baru kita lepas garis polisi, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!